halo halo jumpa lagi di channel Andriy Saputra official ya kali ini masih membahas pistol lipat yang bermain Victorinox dan kali ini kita mau bahas yang tipe my first Victorinox ya seperti ini dia my first Victorinox terus disini kodenya di kode 02.0.2363 T ya maaf asnya blur nah nih keodanya terus seperti ini dia nah ini original ya ini buatannya masih Swiss ya ini boxnya dan ini kodenya tipe-tipenya nah langsung kita buka aja ya my first Victorinox ya ya jadinya ini ini kenapa nama dinamakan my first Victorinox ya dan ada gambar-gambar seperti ini nih buat ngukir-ngukir mainan ya ya mungkin kalau diartikan ya ini ya apa pertama kali punya pisau lipat Victorinox yang mungkin ya diartikan ya Nah jadi seperti ini dia dalamnya ini nih 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 ya apa namanya bisaunya dan ini dia dapat lanyat ya banyak seperti ini nih kodenya ini biasanya kalau yang lanyat ini ini dia dijual terpisah ya tapi kalau di my first Victorinox dia dapat kayak gini nah banyaknya Hai ini buat ditaruh di ringnya ya Hai nih Hai terus sama yang kantainya ini rantainya juga ada kayak gini dia ujung sama ujungnya kayak gini ya ya seperti itu dalamnya nah terus ini my first my first Victorinox ini punya tujuh fungsi ya ini yang warna dia emang warnanya seperti ini semua nih transparan dia itu fungsi dia nah dia dibedakannya di pisau ya kalau yang lainnya pisaunya ujungnya lancip ya ini tumpul nih ya pisaunya Hai ujungnya udah ngeblur nih Hai ujungnya tumpul dia Hai tumpul karena dari namanya ya my first Victorinox jadi dengan yang tadi gambar yang disini gambar ngukir mainan ya mungkin kalau itu untuk anak-anak ya bukan anak-anak sih sebetulnya maksudnya udah SMP kali gitu ya tapi kan kalau di luar negeri mungkin kalau SMP udah beda ya budaya makita di Indonesia ngerinya kalau pisau ini dibuat yang enggak enggak tapi emang ini pisaunya tajam dia tapi emang yang ujungnya dibikin tumpul jadi kayak my first Victorinox ya pertama kali punya Victorinox lah ya pertama kali punya Victorinox mungkin kalau di sana mungkin ya remaja-remaja tanggung lah SMP gini-gini tapi kalau Indonesia saya kurang tahu ya beda kultur ya biasanya ya karena ngerinya kalau udah bawa-bawa pisau ngeri juga nah diserus disini ada obeng Hai obeng Oh iya ini ada delapan nih ini jadinya nih kalau yang video sebelumnya saya kasih tahu kalau ininya agak bengkok kayak gini dia bisa untuk buka kaleng eh buka iya buka kalian sama buka tutup botol ya di sini saya di seujungnya ada obeng minus besar ya terus ini buat buka apa kabel buka kulitnya ngambil Hai awas tembaganya dan ini ringnya ya ring jadi dihitung ya tadi buat kayak lanyat kayak rantai ya kita disini biasa pincet pincet ya terus sama tusuk gigi nah seperti itu ini warna yang merah transparan jadi kan di belakang boxnya memang ada ininya ya tuh nah disini bedanya kodenya nih kalau yang ini kan kode yang ini nih yang 2363 titik teh jadi dia enggak ada gergaji nya dia tapi yang ini ada gergaji nya kodenya beda kalau ada gergaji 2373 ya Nah kalau merah ini tt aja ya titik teh saya biru t2 kalau yang pingin ini t5 tapi untuk kode depannya sama dia 2363 yang tanpa gergaji yang pakai gergaji 2373 titik teh Nah dia ada tiga warna 33 memang transparan ya kayak gini nih saya ambil contohnya ada yang yang ada gergaji nya nih nah ini yang merah biru transparan ini warna pink transparan ya coba kita bukan yang ini yang ada gergaji dalamnya sama ya semua dapat free lanyat terus yang rantai sama buku petunjuk disini ya buku petunjuk biasa lah untuk pembukaan sama yang seperti sebelum-sebelumnya Oh iya saya lupa nih ya saya saya ambil dulu nah ini dia ada gergaji nya eh coba-coba lihat ini yang kodenya apa ya 2363 juga ya lalu 2373 mana 2373 Oh yang ini maaf nih ini sama tadi yang yang merah biru ini sama merah tadina yang gini Hai aduh nggak blornya yang 2373 ya nih yang di belakang 2373 ya yang pakai gergaji gergaji segera gergaji nah ini saya ambilkan dulu nah ini gergaji nya disini nah dia ada tambahan gergaji nya ya kok yang tadi sebelumnya nggak ada gergaji yang ini ada tambahan tools gergaji jadi kayak gitu sama yang juga dapat free lanyat sama rantai nah kayak gitu nih boxnya seperti ini sama nah tiga-tiganya sama seperti ini boxnya ini juga yang warna biru transparan jadi keli kalau ini ini ya tadi saya bilang nah ini dia ini dijual juga ini terpisah dijual lanyatnya oke nah oh iya tinggi ini 884 sama kwe tertinggi mail yang my first Victorino kini Hai ah mungkin itu dulu ya videonya untuk yang tipe my fix my first Victorino Hai kalau ada pertanyaan Hai boleh ditulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Hai bye-bye